Halo semua, balik lagi di video saya. Jadi di video ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang dunia ausbildung di bidang pertanian. Jadi buat kemarin yang sudah request, silahkan tonton video ini sampai akhir. Check this one out. Ya, jadi kemarin ada yang request atau nanya kepada saya apakah ada ausbildung di jurusan pertanian. Jadi jawabannya adalah ada, karena semua pekerjaan di Jerman ini membutuhkan ausbildung. Jadi untuk di bidang pertanian pun ada ausbildungnya. Dan kebetulan teman saya juga dulunya melakukan ausbildung di bidang pertanian. Makanya kemarin saya selalu menanyakan ke teman saya bagaimana ausbildung di bidang pertanian dan lain sebagainya. Dan lama ausbildung di bidang pertanian itu di 3 tahun. Dan biasanya kalau untuk ausbildung di bidang pertanian itu teman-teman semua akan tinggal atau bekerja di suatu perkebunan baik itu buah atau sayur. Dan biasanya itu ada di kota kecil atau di desa kecil yang ada di Jerman. Karena untuk perkebunan itu biasanya ada di kota kecil. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik dengan perkebunan atau dengan pertanian, teman-teman semua bisa melakukan ausbildung di bidang pertanian di Jerman ini. Lamanya selama 3 tahun dan teman-teman semua tidak hanya bekerja di perkebunan tersebut, teman-teman semua juga akan harus bersekolah di Berufschulennya. Jadi teman-teman bekerja dan juga sekolah. Itulah yang namanya ausbildung. Dan ausbildung di bidang pertanian itu disebut banyak-banyak macamnya. Maksudnya gini, ausbildung di bidang pertanian namanya Gettner. Jadi Gettner itu fahritungnya ada yang di Gemusebau. Gemusebau itu untuk bidang sayuran dan juga buah-buahan. Ada juga yang untuk perkebunan tapi untuk di luar. Jadi jurusan pertanian tapi dia hanya untuk membangun contohnya kayak perkebunan di rumah-rumah orang. Jadi kalau untuk pertanian atau perkebunan di Gemuse atau sayuran, itu namanya jurusan ausbildungnya Gemusebau. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik di bidang perkebunan, bagaimana cara menanam tanaman sampai panen, maka teman-teman semua bisa mengambil ausbildung yang namanya Gettner, fahritung, Gemusebau. Jadi saya sudah menyiapkan dua video di sini. Yang pertama, tapi dua-duanya ini fahritungnya Gemusebau. Yang pertama itu ada dari Andreas. Dia melakukan ausbildung di perkebunan tomat. Dan yang kedua ada dari Catherine. Dia melakukan ausbildung di perkebunan mentimun atau gurga. Ya, di video pertama ini Andreas melakukan ausbildung di perkebunan tomat. Dan dia harus, pekerjaannya itu dia harus menanam tomat tersebut mulai dari biji sampai nanti panen. Terus sampai nanti dia harus packing tomat tersebut setelah panen sesuai dengan pesanan atau orderan customer. Ya, jadi ini ausbildung di bidang pertanian di perkebunan tomat yang dilakukan oleh Andreas. Let's check this one out. Wir wickeln jetzt die Tomate hier hoch. Die wird so circa neun meter. Und wenn man sie immer hier hochwickelt, Irgendwann ist sie ja dann ganz oben. Und dann die Seitentriebe hier tun wir raus aus dem Grund, weil sonst würde da immer mehr wachsen. Und die nimmt dann die Kraft von der Tomate und dann wird die Frucht nicht so schön. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi ausbildung yang dilakukan Andreas di perkebunan tomat. Dan yang di video kedua ini ada dari Catherine. Dia melakukan ausbildung di perkebunan mentimun. Jadi, teman-teman semua kalau tertarik di bidang pertanian atau perkebunan di Jerman, teman-teman semua nanti bekerja tidak hanya bisa untuk menanam tanaman sampai dia panen, tapi teman-teman semua juga harus bisa untuk mengoperasikan mesin-mesin yang ada di pertanian tersebut. Jadi, teman-teman semua juga harus bisa menjalankan traktor atau membajak sawah nantinya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Catherine berikut ini. Dia melakukan ausbildung di pertanian di perkebunan mentimun. Langsung aja, ini dia ausbildung yang dilakukan oleh Catherine. Check this one out. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Na ja, wie ist es? Also, ich find's spannend, vor allen Dingen alles zu erfahren über den Gemüsebau, weil man halt nicht immer alles gleich sieht. Wenn man jetzt im Laden einkauft, dan tahu tidak, seperti yang berkong dan 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 berkong saya semua itu di dalam perjalanan. Dan itu menarik saya sudah lama menghati dan saya berkong, saya mengharap saya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton